Saya mengerti saudara undang saya disini ingin mendengar apa gagasan Pak Prabowo yang akan berurusan dengan pembangunan kota Saya berpendekatan bahwa desa, kecematan, kota, kabupaten, provinsi ini tidak dapat dikotak-kotakan Satu kesatuan, kalau di desa ada tenaga kerja yang tidak dapat pekerjaan, dia akan lari ke kota Kalau di kota tidak ada pekerjaan, dia akan lari ke ibu kota provinsi Saudara-saudara, jadi pendekatan kita harus integral, komprehensif dan lihat sumber masalahnya Sumber masalahnya kita sudah mengerti, kita perlu meningkatkan penghasilan kita Supaya gaji-gaji bisa naik, supaya banyak lapangan kerja Saudara-saudara, dan hanya supaya pendidikan harus berhasil Kita sekarang kurang dokter-dokter spesialis Saudara wali kota, saya kira saudara mengerti di kota kalian Berapa spesialis jantung bisa pasang katheter, bisa pasang stem Berapa ahli onkologi, ahli kanker yang bisa obati leukemia Yang berapa alat-alat yang bisa dioperasikan di kota kalian dan sebagainya Saudara yang lebih tahu Pendidikan harus kita tingkatkan Semua, dan ini semua perlu investasi yang besar Jadi saudara-saudara, strategi yang sudah dilaksanakan kuncinya ada hilirisasi Tapi, hilirisasi ini mengganggu negara-negara lain Begitu pemerintah kita melaksanakan hilirisasi Diancem oleh Uni Eropa Diadu ke WTO Diadu, pemerintah kita naik banding Dia adu lagi, naik banding lagi Kita tidak tahu Tapi, mereka tidak suka kalau kita hilirisasi Lalu ada progres perbaikan kinerja fungsi pemerintahan Lalu kita bandingkan dari tahun ke tahun Tapi yang menilai orang lain Kalau yang menilai kita narsis Narsismenya kemudian boleh ditampilkan Tapi Anda akan berhadapan dengan masyarakat Apa itu? Medsos Maka saya wajibkan seluruh OPD saya punya medsos dan cintang biru Semua punya medsos dan cintang biru Ini kebetulan salah satu Dinas saya, OPD saya lagi kita tugasin jadi wali kota Di salah tiga Ini dari salah satu kepala dinasnya Maka saya pesankan Silahkan kemudian pengalaman baiknya diterapkan di situ Terbuka, transparan Kemudian komplain handlingnya cepat Maka ukuran angka-angka dari progres ini menunjukkan Hari ini capaianmu berapa Tahun berikutnya berapa Kemudian diperbandingkan Kamu sedang dinilai gemdagiri Cerita suksesnya kelihatan Tapi ada cerita tidak suksesnya Maka saya sampaikan next Dari angka-angka kemudian ditampilkan Kata kemdagiri oke Hampir semua kinerja fungsi pemerintahan Tidak mengalami perubahan Semua pada top level sesuai dengan target Berarti kamu beres Tapi ada kinerja fungsi yang perlu perbaikan Mulailah gambarnya kelihatan yang di sebelah kanan Mulai kita cerita penanaman modal Oh iya pak Begitu covid kemarin kurang Oke Maka targetmu sekarang mesti kamu tingkatkan Karena sekarang Sudah tidak ada yang pakai masker lagi Apa artinya tidak boleh ada alasan lagi Investasi kemudian mesti didorong Tidak hanya Mempermudah izin Tapi menjemput pasar Tidak lagi pada pasar dalam negeri Tapi masuk luar negeri Maka kepala dinas saya Bapak Ibu Saya kasih nomor telepon para duta besar Dan kita biasakan mereka untuk berkomunikasi langsung Dengan para duta besar Sehingga pasar-pasar tradisional mulai kita tinggalkan Apa itu pasar tradisional? Biasanya kita ke Amerika Kita ke Eropa Kita ke Tiongkok Kenapa kita tidak ke Afrika? Kenapa kita tidak Membuat satu kreasi investasi kerjasama dengan sana? Ini yang kemudian komunikasi kita lakukan Dan kemudian capaian-capaian yang masih bolong itulah yang menjadi tugas mereka Maka achievement motivationnya diukur dari indikasi ini Lanjut Lanjut Maka kemudian angka-angka ini Garis-garis ini menunjukkan Tidak usah dibaca jelimet-jelimet Bapak Ibu tenang saja Sambil maaf maaf Silahkan barungkonya dicoba dulu Pak Agak manis sih itu Tapi tidak apa-apa Nanti setelah dari Makassar Tidak usah makan gula lagi Tapi hari ini boleh Barungkonya itu makanan yang paling saya suka Yang paling saya suka Jadi kalau kesini saya cari barungkonya dulu Pak Maaf Pak hampir 5 tahun lebih saya dikasih gelar daeng manabah Jadi hari ini saya jadi orang Makassar Bapak Ibu ini ceritanya Pertumbuhan ekonomi Rata-rata ternyata mengikuti apa yang terjadi Wave-nya dari pusat Tapi kita mengikuti terus Peran para wali kota Para bupati menurut saya luar biasa Maka kalau ada gubernur ngomong itu kerja saya Boong Boong Gubernur itu wilayahnya di tengah Maka kalau saya mengatakan gubernur itu like a bridge Di bawah ada kawankan bupati wali kota Di atas ada presiden Maka segala sesuatu yang tidak pernah bisa selesaikan Maka gubernur yang harus menyelesaikan Sebuah kejadian menimpa Jawa Tengah Kejadian menjadi viral di mana-mana Karena saya menjadi tertuduh utama Pembuatan bendungan bener di Purworejo Yang kemudian menjadi terkenal dengan kasus wadas Dan itu menjadi stempel hitam Satu aja saya bilang sama kawan-kawan saya Biasalah menghadapi persoalan Jangan lari dari persoalan Begitu persoalan itu muncul Sebuah ketakutan Kadesnya Pigi Bupatnya satil pun Bro Kenapa ini Anu Pak Gajar Itu ada persoalan Iya Tapi siapa yang harus menghadapi langsung Ini proyek punya Pemerintah pusat Dari PUPR Balai Besar Ini bendungan nanti tertinggi Ini akan menyelesaikan Satu pengendalian banjir Dua suple air Dan kemudian derivat turunan Dari proyek itu Nilainya gede banget Dan sudah belasan tahun Tidak pernah bisa berhasil Dan kita lobbynya Sudah setengah mati Untuk bisa mendapatkan ini Kenapa kita tidak bisa bertugas Tentu ada yang pro Ada yang kontra Tapi begitu tindakan Agak represif muncul Videonya muncul Satupun tidak ada yang terbiasa mengatakan Siap Saya salah dan saya bertanggung jawab Tidak ada Bapak Ibu Ketika itu tidak ada Maka saya sampaikan Saya datang ke lokasi Saya sampaikan Satu Saya penung jawabnya Dua Ini saya bereskan Tiga yang ditahan Saya minta keluar Empat Saya akan mendatangi orangnya Hari ini Saya masih dibully Tapi seluruh informasi Tidak terbagi dengan baik Maka saya sampaikan kepada mereka Mas Ganjar gimana kasus wadas Ketua kelompok penolaknya Sudah menerima dan mendapatkan Ganti untung 11 miliar 11 miliar Saya komunikasi sama Pak Presiden Pak Jokowi Sudah Pak Gup Silahkan Diteruskan Ijin Pak Skim ganti ruginya ini bagus banget Itu akan memudahkan kami Untuk berbicara dengan mereka Dan sekarang 100% Semua sudah diukur lah hanya 100% Bapak Ibu Sebenarnya Cerita-cerita Dalam konteks pemulihan ekonomi Ini mesti dilakukan Saya konsultasi Ngobrol sama Pak Presiden Cukup lama Dan berkali-kali Saya mendapatkan briefing Pada tanggal 21 April itu Kira-kira 50 menit Karena menjelang hari Lebaran esok paginya Saya terbang dari Jakarta Kesana menemani beliau sendirian Selama 50 menit itulah Pak Presiden menyampaikan kepada saya Bagaimana situasi global tidak baik Bagaimana infrastruktur Mesti cepat dikerjakan Dan bagaimana Peran kepala daerah Harus melakukan itu dengan cepat Saya merasakan Iya ya Ini tanggung jawab kita ya Maka kalau kemudian Kita mau mengejar grafik Grafik ekonomi ini Rasanya kawan-kawan kepala daerah Wali kota hari ini bertemu Sudah betul Teman-teman punya kesamaan frekuensi Teman-teman bisa sharing pengalaman Dan kemudian kita maju bareng-bareng Lanjut Ekonomi Kesejahteraan dan kualitas SDM Setelah pandemi Terus terang saja Ini masih meninggalkan PR yang masih besar Stunting Pengangguran Kita mesti melakukan Atau membuat job creation Melibatkan anak muda Tadi saya lihat Dari teman-teman wali kota Itu keren banget Dan anak muda hari ini Butuh kreatif hub lebih banyak Bapak Ibu silahkan Silahkan Anak muda butuh ruang-ruang kreatif Dengan dukungan infrastruktur IT yang bagus Untuk seni yang hebat Saya kemarin ketemu dengan Putri Ariyani Saya kagum betul sama anak ini Talentanya luar biasa Ada berapa Putri Ariyani di Indonesia Yang bisa menggemarkan America's Got Talent Dan mendapatkan golden baser disana Ada berapa? Kalau kita punya 10 saja Bapak Ibu sudah menggoncangkan dunia Dari si seni Belum dari si olahraga Nanti yang science Science lah Silahkan Tapi PR-PR ini Bapak Ibu Mesti kita dorong Karena bonus demografi 13 tahun sekali 13 tahun Mesti kita bereskan Kalau enggak Gagal kita Gagal kita Ini kita mesti sangat serius Maka rasanya Kita lebih pada skill Expertise Kealian Atau pada ijasa Bapak Ibu Pada titik ini Suka tidak suka Mau tidak mau Mesti direform Betul Harus direform Kita menyesuaikan Sama perkembangan zaman Yang membutuhkan tenaga itu Dan kalau kita kelebihan Enggak apa-apa Kita ekspor Tapi mesti skilled labor Bukannya unskilled Ini Soal bonus demografi Dan bagaimana menjaga kuatah SDM Kita lanjut Serapan tenaga kerja Tadi Dan kelayakan upah Ini berimbang Berimbang mengikuti pekerjaan Tapi ukurannya satu Berapa kinerja yang bisa kita lakukan Dan berapa keterampilan yang dibuat Maka ketika Pak Presiden memerintahkan saya Pak Gubernur di Jawa Tengah ada enggak Tempat yang bisa kita jadikan Sebagai sebuah contoh Jadilah Batang Kawasan industri Batang Kita kompetisi dengan Vietnam Sembilan bulan kita kerjakan Bisa dengan cepat Tapi Pak Presiden Ijin ini akan ada problem SDM Maka kita buatkan Vocational School disana Dan kita siapkan mereka Nanti untuk masuk ke Kawasan ini Bapak Ibu Sebenarnya simpel Tapi kita butuh contoh Kalau enggak ada contohnya Seeing is believing Enggak ada contohnya Dia enggak mau melakukan Lanjut Kapasitas pendanya Lanjut aja Ini soal pajak Penarikan Dan berikutnya Nah Berikutnya Ketika kemudian Kemampuan tidak sama Maka mau tidak mau Pemerintah Mesti melakukan Intervensi Itulah subsidi Dan hari ini Problem besar kita Ketika kita punya problem El Nino Lalu nanti problem pangan Sayang Saya sampaikan pada DPR RI Ini ada anggota DPR RI Juga disini Tapi komisinya Sayang tidak ada Komisi 4 Saya sampaikan Pak Pupuk kita Subsidinya Jangan dipotong Hari ini Petani sekarang Mengalami kesulitan itu semua Hampir sekali Saya kira di tempat Bapak Ibu juga Tapi karena kota Tidak banyak pertaniannya Maka banyak sekali Hari ini Yang tidak bisa tercover Saya sampaikan waktu itu Mungkin Bapak Ibu melihat fotonya Ada Pak Jokowi Ada saya Ada Pak Prabowo Di tengah sawah Orang bilang itu Bicara politik Padahal iya Politik pertanian Maksudnya Ada Pak Saro Juga disana Dan kita bicara Bagaimana Soal pupuk Kita selesaikan Pak Presiden bilang Itu lho Pak Gubernur Maka PIM-nya Di Acah Kita hidupkan lagi Bapak Ibu Ini problem serius Yang hari ini muncul Subsidi Antara lain Untuk pendidikan Untuk kesehatan Untuk pertanian Suka tidak Suka mau tidak Mau Maka saya sampaikan Kalau kemudian Kita mau membuat Prioritas belanja Untuk subsidi Yuk Kita dorong Yuk Yang pertanian Kita berikan Fasilitasnya Tapi Ya Supportan kita jaga Tapi ya Achievementnya Kita dorong Saya bayangkan OIPB Pertanian Pak saya mau Sawah kita itu Kalau ditanami padi Minimum harus 7 ton Bagaimana caranya Ilmunya di kalian Supportannya dari kami Modernisasinya dari kami Off takernya bulak Dan seterusnya Masa kita kalah sama Thailand Tugasin aja Ada brin Ada kampus Ada perusahaan Tugasin Dan ini pekerjaan Pertanian Semusim 3 bulan Sudah cukup Maka kalau 2 kali saja Dalam 1 tahun Sudah ada hasilnya Bapak Ibu Ini yang menggandengan Lanjut Dan kami Ketika Mendapat tugas Mengelola Jakarta Pada waktu itu Kami selalu Sampaikan Ada 3 level Di dalam Management Pengelolaan Kebijakan publik Satu gagasan Satu gagasan Diturunkan dalam bentuk Narasi Supaya bisa dipahami Oleh semua Sehingga visi itu Diketahui Secara Sama Simetris Oleh semua Lalu ketiga Adalah Eksekusi Karya Karena itu ketika menjadi Tiga kata Katanya adalah Gagasan Narasi Karya Tidak ada karya Tanpa gagasan Tidak ada karya Tanpa Narasi Sehingga Apapun yang Dilakukan Bisa Dicari Asalmu Asalnya Dan dicari Penjelasannya Nah itu yang kami Sampaikan disini adalah Beberapa hal terkait Dengan Gagasan Karena itu Sekalian Kalau boleh Tunjukkan Next slide Ini gagasan Awal Yang Kami bawa Sama-sama Di dalam Perencana Indonesia Kedepan Ini peta Indonesia Potret Indonesia Di malam hari Apa yang menarik Bapak Ibu sekalian Disini Mohon maaf Kalau boleh pinjam Apa Ya Apa sih namanya Ini Laser 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 pointer Bapak Ibu sekalian Kalau boleh perhatikan Di layar ini Ini potret Indonesia Di malam hari Tapi sebenarnya Yang lebih menarik Di potret ini Saya lasa layarnya Ada banyak Ini adalah Potret Kota-kota Di Indonesia Oke Nah ketika Lihat kota-kota Di Indonesia Bapak Ibu sekalian Inilah wajah Ketimpangan yang ada Keliatannya ada Ketimpangan juga Pak disini Coba dilihat Jadi Kalau Bapak Ibu Perhatikan Oke sip Ternyata Ketimpangan Pengetahuan Pengelolanya Kalau Bapak Ibu Perhatikan disini Oh tidak sampai Rupanya Oke Lihat saja Lampu ini Menggambarkan Menggambarkan Kota Di Indonesia Ketika kita lihat Kota-kota ini Bapak Ibu sekalian Di Jawa Paling terang itu Jakarta Surabaya Begitu masuk Sumatera Titik-titik kecil Kalimantan Titik-titik kecil Ini yang lebih rame Itu di Sarawak Ini Malaysia Sampai di kawasan timur Gelap Saya tidak menggunakan Statistik Bapak Ibu sekalian Gak pakai statistik nih Tentang macam-macam Gak usah Pakai ilustrasi ini aja Listrik Yang nyala Di malam hari Dari situ terlihat Ketimpangan Yang luar biasa Coba kita lihat Negara lain Kanan bawah India India itu Kalau ditanya Kompleks Ya Jumlah Penduduknya 1,3 miliar Lebih banyak dari kita Tapi lihat Ketika di malam hari Terdapat distribusi Yang relatif merata Ini kalau pakai Layarnya yang Apa TV Warnanya lebih jelas Di sini Terlihat bahwa Kota-kota Memiliki Memiliki Kontribusi yang relatif Setara Dari situ Lihat kemudian Korea Selatan Apa lagi Seoul tentu saja Paling kuat Nah Jadi Visi Yang kita ingin Tawarkan ke depan Kita ingin Di malam hari Seluruh kota Di Republik Indonesia Terlihat Menyala terang Dari udara Itu kira-kira Menyala terang tuh Jadi Jangan sampai Kota-kota ini gelap Kalau gelap itu Perekonomiannya itu Rendah Kontribusinya rendah Dan tentu saja PLN harus Nyiapin Supply-nya Barangkali pas dipotret Pas biarpet juga Bukan Kan Bapak Ibu rutin Mengalami masalah Seperti itu Bapak Ibu sekalian Indonesia Adalah sebuah Negara Yang dikenal Sebagai negara Agraris Dan maritim Tetapi Sejak 2009 Lebih banyak Penduduk tinggal Di kota Daripada di desa Sejak 2009 Jadi kalau Sampai dengan sekarang 14 tahun kemudian Proporsi penduduk Tinggal di kota Lebih banyak Daripada di desa Coba lihat Next slide Urbanisasi ini adalah Inevitable Tidak bisa dihindari Tetapi Masalah yang ada Di sebuah kota Sesungguhnya adalah Soal pilihan Kita memilih Membiarkan muncul masalah Atau kita memilih Untuk Mengantisipasi Masalah Urbanisasi itu Oke Baik-baik saja Yang jangan Yang tidak baik itu Jakartanisasi Ke Jakarta Semua That's not good Tapi kalau Urbanisasi It's okay Urbanisasi itu normal Dan terjadi Seluruh dunia Diperkirakan Tadi visinya Pak Ketua 2045 Tahun 2045 itu 70% Penduduk Indonesia Akan tinggal Di perkotaan Harus antisipasi Dari sekarang Sekarang 57 Bila kita Biarkan Tanpa Perencanaan Yang serius Secara kolektif Nanti kita Mengulangi Masalahnya Dari Jakarta Kemudian Yang kedua Kita Saksikan Bahwa Di perkotaan Ini Kontribusi Dari Penambahan Penduduk Perkotaan Itu Setiap 1% Penambahan PDB Perkapitan Nasional Meningkatnya 1,4% Sementara Di negara-negara Asia lainnya Tambah 1% Penduduk Urban Itu Meningkat PDB Sampai 3% Artinya Kota-kota Kita Belum menjadi Kota yang Produktif Secara Ekonomi Lalu Kita punya Masalah Lingkungan Hidup Dan Dari Semua Kota Di Indonesia Hanya 8 Kota Yang memiliki Kualitas Udara Yang Baik Hanya 8 Lalu Semua This is No Good Lalu Kita Menyaksikan Bahwa 30 Juta Penduduk Di perkotaan Itu Tinggal Di Pemukiman Yang Tidak Layak Ini Fakta Juga Dan Yang Kelima Kita Melihat Kesenjangan Sosial Yang Tinggi Di perkotaan Dulu Saya Menginisiasi Program Pengiriman Guru-guru Ke Pelosok Tanah Air Tanah Air Di Pelosok-pelosok Di Sulawesi Ada Di Nusa Tenggara Di mana-mana Karena Adanya ketimpangan Itu Lalu Ketika Saya mendapatkan tugas Menjadi calon gubernur Saya berkeliling Jakarta Seperti juga Bapak Ibu Kalau Pilkada Harus keliling Pada saat Keliling itu Saya justru Menemukan Bahwa Kemiskinan Ekstrim Itu adanya Tidak di Pelosok Yang jauh Sana Tapi Kemiskinan Ekstrim Itu adanya Justru Di pusat Pemerintahan Di pusat Negara kita Di Jakarta Yang ekstrim Miskin Di situ Yang ekstrim Kaya Juga Di situ Jadi Ketimpangan Ketimpangan Di kota-kota Kita Itu ketimpangan Yang harus Dibereskan Agak awal Nah Kami melihat Permasalahannya Ada pada Pertumbuhan Yang tidak Berkeadilan Saya menggunakan Contoh Jakarta Bapak Ibu Sekalian Bukan tempat lain Jakarta ini Bapak Ibu Sekalian Kalau kita Lihat Tata Ruangnya Itu Berkembang Tanpa Dikendalikan Dengan sebuah Visi Tentang Pergerakan Penduduk Ini Wajah Jakarta Sejak tahun 72 Sampai 2012 Sekarang Lebih luas lagi Di luar Jakarta Kalau dalam Jakartanya Tidak banyak berubah Dan di Jakarta itu Sekalian Tinggal 8% Tanah Ruang terbuka 92% Tertutup Kami melihat Merasakan Apa yang kita Lihat Di Jakarta Adalah fenomena Yang bisa terjadi Di kota-kota Lain Beberapa Dekade Yang akan datang Karena itu Kami memandang Sebaiknya Jangan Mengulang Problematika Yang dilewati Beberapa Dekade Di Jakarta Dan kota besar Lainnya Tapi mulai Dari sekarang Kita tata Agar kota-kota Kita Ketika Nantinya menjadi Kota yang Besar Dia menjadi Kota yang Layak Huni Berikutnya Saya ingin Menunjukkan Salah satu Masalah juga Yang dihadapi Di kota-kota kita Di Jakarta Di Indonesia Pertama adalah Soal kemandirian Fiskal Saya rasa Bapak Ibu semua Merasakan Soal kemandirian Fiskal Ini menurut Laporan dari Kementerian Keuangan Bahwa 60 atau 70 persen Kota kita Itu Belum Mandiri 29 persen Mandiri Dan hanya 2 persen Yang Mandiri Ini Mandiri itu Artinya PAD Mampu Membiayai Lebih dari Sebagian Besar Belanja Daerah Ini harus kita Selesaikan Sama-sama Tidak bisa Terus-menerus Kota Berada Dalam Posisi Tidak Mandiri Jadi Kalau ditanya Kedepan Seperti apa Kita ingin Kota-kota Di Indonesia Menjadi Kota yang Mandiri Yang kedua Adalah Ketimpangan APBD Kota Kalau Bapak Ibu Perhatikan Jakarta ini APBD 77 Triliun Kota Kedua Lebih besar Surabaya 9,5 Lalu Semarang 2,4 Lalu Turun Semuanya Ini Harus Jadi Perhatian Kita Supaya Pemerintah Kota Memiliki Kemampuan Fiskal Yang lebih Tinggi Agar Mereka Bisa Menyelesaikan PR-PR Masalah Urban Dan Visi Membangun Urban Yang Sehat Ditambah Kalau saya Cek Kita-kita Semua Ini Punya Beban Administrasi Laporan Luar Biasa Menurut Catatan Kami Ada 259 Laporan Administratif Yang harus Diselesaikan Dan Menyita Energi ASN Kita Ini Harus Dilakukan Simplifikasi Atas Persoalan Ini Jadi Bagaimana Kedepan Kalau Boleh Kami Berbagi Apa Yang Menjadi Visinya Kami Melihat Pertama Kota Harus Bisa Mempercepat Pemenuhan Layanan Dasar Apa Itu Layanan Dasar Satu Air Dua Kesehatan Pendidikan Pangan Papan Ini Contoh Lima Layanan Dasar Yang Harus Dipercepat Pemenuhannya Pangan Saja Bapak Sekalian Kita Kita Semua Ini Yang Tinggal Di Perkotaan Tidak Punya Lahan Pertanian Tapi Bagaimana Perkotaan Dan Pedesaan Memiliki Satu Skema Untuk Bisa Memasok Kebutuhan Pangan Dengan Harga Yang Terjangkau Dan Sustainabilitasnya Terjamin Kemudian Yang Kedua Tata Kota Yang Produktif Dan Berkelanjutan Produktif Ini Artinya Di Kota Ini Efisien Aktivitas Perekonomiannya Tidak Terhambat Oleh Faktor Mobilitas Tidak Terhambat Oleh Faktor Faktor Sosial Ekonomi Lainnya Kemudian Kita Melihat Perlunya Mewujudkan Interkonektivitas Antar Daerah Dimana itu Daerah Di dalam Kotanya Dan Antara Kota Dengan Wilayah-wilayah Yang berada di sekitarnya Karena dalam prakteknya Kota-kota kita Distri Indonesia Itu menjadi Kota Jasa Yang Memfasilitasi Kabupaten-kabupaten Yang berada di Sekitarnya Lalu Yang keempat Adalah Menjadikan Kolaborasi Sebagai Praktek Di perkotaan Kenapa Kolaborasi Ini praktek Baik di perkotaan Karena begini Bapak sekalian Kota itu Tempat berkumpulnya Masalah Tapi juga Kota itu Tempat bertumpulnya Solusi Tempat berkumpulnya Talent Kalau tanya Dimana lokasi Orang-orang Terdidik Kebanyakan Di perkotaan Dimana lokasi Think tank Di perkotaan Dimana lokasi NGO Di perkotaan Nah Sayang Kalau mengelola Kota Itu hanya Dikerjakan oleh Pemerintah kota Bila tidak Memanfaatkan Institusi Institusi Sama Perguruan Tinggi Dimana Lokasinya Di perkotaan Karena itulah Kolaborasi Kami memandang Sebagai Kewajaran Baru Ini tadi Kami memberikan Catatan Karena Kita perhatikan Salah satu Next Soal pendidikan Salah satu Faktor Yang membuat Kawasan Perkotaan Bergerak Lebih cepat Adalah Ketika Kualitas Pendidikan Dan kualitas Manusia Di daerah Itu Makin hari Makin baik Ini salah satu Indikator Saja Kita melihat Pemerataan Perguruan tinggi Kurang Pemerataan Perguruan tinggi Ini tersentralkan Di Jawa Apalagi di Jawa Bagian Barat Di Jawa Barat Itu ada 388 Perguruan tinggi Di Jakarta Saja 276 Di Jawa Tengah 250 Di Jawa Timur 341 Ini menyedot Talent dari seluruh Indonesia Untuk dapat pendidikan tinggi Tersedot Sekali mereka Tersedot Jauh dari kotanya Dari wilayah asalnya Potensi kembali Itu Lebih rendah Karena itu Kami melihat Ini penting Yang berikutnya Kota bukan hanya Soal ekonomi saja Kota adalah Tempat Berkumpulnya Keragaman Tempat Majunya Kebudayaan Jangan sampai Kota semata-mata Dipandang sebagai Kegiatan ekonomi Tapi kegiatan Budaya Kegiatan seni Tidak muncul Dan kami melihat Kota-kota Adalah tempat Dimana Terobosan Inovasi Di bidang-bidang Kebudayaan Jadi penting Karena itu Kami merasa Perlu Di dalam Pembangunan Kota ke depan Bukan hanya Aspek ekonominya Tapi aspek Kebudayaan Itu menjadi Fokus perhatian Ini soal kotanya Lalu saya ingin Sedikit bahas Soal kota Dan wilayah Sekitarnya Tidak bisa dipungkiri Kota-kota ini Menjadi pusat Rumah sakit Pendidikan Kebudayaan Perdagangan Yang ini Berkorelasi Dengan Kawasan sekitarnya Jadi Pembangunan Kota Harus juga Memasukkan Bagaimana Bisa Kolaborasi Dengan Daerah-daerah Sekitarnya Kami di Jakarta itu Punya Ketergantungan Pangan yang Luar biasa Jadi kami Buat kerjasama Dengan Kabupaten-kabupaten Yang memproduksi Pangan Sehingga Bisa Memasuk Pangan Mengurangi Mata rantai Yang membuat Harga menjadi Tinggi Ini saya berikan Ilustrasi Di sebelah kanan Tentang Bagaimana Kita bekerja Dalam konteks Pangan Jakarta Membeli Beras Langsung Dari kabupaten Contohnya Misalnya Di Cilacap Atau Di Ngawi Maka kami Kerjasama Dengan Gapoktan Kontrak 5 tahun Yang mengontrak Siapa BUMD Kita Kontrak 5 tahun Apa yang terjadi Dengan adanya Kontrak 5 tahun Gapoktan Punya Akses Pada kredit Karena dia Ada kontrak Dengan kita Melakukan Mekanisasi Pertanian Melakukan Trobosan Trobosan Dengan Menggunakan Kontrak 5 tahun Dari sisi kami Kami dapat Beras dengan Lebih murah Dari sisi mereka Mereka dapat Gabah Dengan harga Yang lebih Tinggi Dan itu kita Kerjakan Dengan Berbagai Kabupaten Kota Di Suri Indonesia Termasuk Di Sawah Lunto Ada Sawah Lunto Di Kita kerjakan Beras Dengan Kota-kota Ini Artinya Kota Secara Serius Dirancang Untuk Bekerjasama Di Aspek-aspek Yang menjadi Kebutuhannya Dengan Daerah Sekitarnya Jadi Sekalian Kami melihat Ada Empat Prinsip Untuk Kota Di masa depan Layak Huni Asri Adil Maju Kira-kira Empat Yang kita ingin Lakukan ke depan Saya Iryana Mardanus Saksikan Program-program Kompas TV Melalui Siaran digital Pay TV Atau Media streaming Lainnya Kompas TV Independent Terpercaya